Halo teman-teman semua kali ini aku mau tunjukin mainan baruku nah untuk kali ini mohon maaf ya aku nggak bisa kasih link dimana teman-teman bisa mendapatkan semua ini hanya ada sebagian saja yang nanti aku kasih link di bagian deskripsi ya karena semua ini sudah termasuk barang langka ya di pasaran nah karena langka jadi aku seneng ya makanya bikin video ini aku tunjukin ya apa aja semua ini semua alat masak yang ada di sini berbahan enamel ya mereka adalah produk dari Shevina Shevina itu adalah produk dari kedawung group nah seperti ini semuanya bisa dipakai di atas kompor kecuali tutup plastiknya ya yang pertama aku tunjukkan di sini adalah stok pot stok pot ini adalah panci kaldu ya ini diameternya sendiri adalah 16 cm memang kecil tapi bagiku biar kecil muat banyak ya Nah seperti ini tinggi dibawahnya ada tulisan nah ini aku putar ya Nah ini adalah Sherry Shevina I love kitchen nah seperti ini bagian dalamnya putih lalu bagian tepinya ini nggak ada listnya ya Nah ini yang aku suka biasanya kalau panci-panci enamel itu suka ada listnya seperti ini nah ini biasanya suka menangkap kotoran ya nanti aku jelaskan di akhir berikutnya ini adalah Dutch oven nah seperti namanya fungsinya untuk diletakkan di dalam oven ya biasanya untuk membuat roti-roti yang ala-ala Amerika atau bakery ya Nah seperti ini lumayan dalam diameternya sendiri sama 16 cm jadi ini imut banget ya untuk menyajikan di meja makan seperti sup sup porsi sedikit juga lucu ya Nah ini juga datang dengan tutupnya selanjutnya ada bowl ini diameternya juga sama 16 cm ini bisa untuk menyajikan juga untuk menyimpan di kulkas juga bisa ya menyajikan makanan dan menyimpan makanan Nah ini dilengkapi dengan tutup plastik seperti ini tutupnya lumayan tebal ya dibanding kanisternya nanti aku lihatkan Nah seperti ini memang resikonya kalau perubahan temperatur biasanya suka membuat tutupnya ini mudah pecah ya jadi agak hati-hati aja memakainya tapi kalau setebal ini biasanya lebih awet yang ini lucu banget ya ini saucepan nah seperti namanya bisa dibuat untuk membuat saus atau masakan-masakan dibuat menggoreng pun sebenarnya semua bisa ya jadi ini multifungsi sebenarnya nah ini hanya namanya saja saucepan dilengkapi dengan tutup juga diameter 16 cm juga nah lucu banget kan yang ini yang aku bilang 3 pieces canisternya ini canister 3-in-1 ya ini untuk menyimpan-nyimpan makanan atau untuk memasak juga bisa seperti aku bilang ya semuanya bisa dipakai di atas kompor kecuali tutup plastiknya nah ini ini berbagai ukuran ya mulai dari 10 cm 12 cm sampai 14 cm semua dilengkapi dengan tutup masing-masing nah ini tutupnya lebih tipis dibanding yang tadi ya dibanding semuanya canister ini ada penggirannya seperti ini ya Nah ini biasanya aku kurang suka karena suka menyimpan kotoran di dalamnya ya jadi harus lebih hati-hati dalam mencucinya kalau mencuci seperti ini tidak boleh ditiriskan dengan cara dibalik ya harus menghadap ke atas jadi kotoran itu tidak terperangkap di dalam listnya ini menyimpannya juga enggak makan tempat kita bisa letakkan di dalamnya seperti ini nah lalu tutupnya tinggal kita letakkan di atas nah ini mudah sekali ya untuk disimpan tidak makan tempat berikutnya ini adalah favoritku lihatnya aku sampai punya dua ini adalah pitcher kapasitasnya adalah 15 quarts ini ukurannya ukuran Amerika ya jadi ada quarts ada pin ada cup dan juga ada ounces tapi menurutku ini kapasitasnya sekitar 1,4 liter ya seperti ini dilengkapi dengan corong jadi kalau untuk menuang sesuatu mudah biasanya aku letakkan di kulkas ini untuk menyimpan minuman seperti dowet dan sebagainya ya menuangnya mudah tidak makan tempat karena tinggi lalu ada disertai dengan tutup yang lumayan tebal seperti ini nah yang ini paling terakhir aku dapatnya ya makannya paling senang ini sebenarnya masih ada beberapa ya yang aku belum bisa dapat karena sudah punah di pasaran telat ya huntingnya nah ini adalah oil pot oil pot seperti judulnya untuk menyimpan minyak ya nah ini ada saringannya jadi dipergunakan kalau ada gorengan ada kotorannya bisa tersaring dengan mudah lalu ada tutupnya juga nah cakep bener ya ini hanya saringannya ya yang terbuat dari stainless stainless steel kalau lainnya tetap enamel diameternya sendiri adalah 12 cm nah ini sudah langka banget ya di pasaran sebagian besar sudah agak susah ditemukan di pasaran berikutnya ini adalah tempuran api ini panci untuk menggoreng gorengan ya ini ada tirisannya juga jadi selesai menggoreng kita bisa letakkan di atasnya minyaknya akan turun ini bisa dipakai juga untuk memasak ya ini muat banyak ini karena besar sekali dan juga dalam ya atau tinggi nah sekarang kita bahas desain dan bahannya ya ini bahannya sama-sama enamel ya seperti panciku yang di belakang tapi produksi sevina ini lumayan tebal ya Nah seperti ini dia juga cantik bentuknya itu membulat jadi seperti solid ya lebih kokoh nah seperti ini ujungnya juga dilipat seperti ini jadi kesannya lebih berat lebih kokoh lebih tebal sedangkan kalau panci yang seperti ini bahannya memang lebih tipis ya lebih riki tapi sesuai harga ya ini ada lisnya ini aku enggak terlalu suka nah seperti yang aku bilang kalau menghindari lisnya ini kotor usahakan kalau meniriskan jangan dibalik seperti ini ya nanti kotorannya akan mengumpul di bagian lisnya jadi harus dihadapkan ke atas supaya dia turun kalau seandainya sudah kotor teman-teman silahkan rendam dalam air panas ya nanti kotoran di dalamnya itu akan larut nah sesudahnya bisa dicuci pastikan dipiriskan dengan betul ya supaya tidak ada air yang terjebak di dalamnya dan menimbulkan jamur kekurangan dari enamel sama seperti alat masak lapisan lainnya seperti teflon dan lain sebagainya ini bisa saja lapisannya rusak ya nah seperti ini tapi karena lapisan enamel ini adalah lapisan yang keras memang agak susah kecuali dia terbentur dengan keras jadi kalau teman-teman pakai alat masak usahakan pakai yang silikon ya atau yang empuk dan tidak melupai permukaannya nah seperti ini teman-teman bisa lihat ini aku pakai seperti sendok besi dan sebagainya yang berbahan stainless biasanya suka melukai bagian dasarnya nah ini mudah pencuciannya ya bisa menggunakan sabut besi atau sabut yang hijau itu semua aman nah pokoknya dia jangan dibentur-benturkan jadi kalau pakai seperti sutil jangan dibenturkan seperti ini ya nanti bisa menimbulkan penyok-penyok dan nanti akhirnya akan melukai lapisannya seperti ini ini sudah lama ya biasanya terpengaruh oleh warna masakan sama seperti alat masak lainnya nah ini bisa ternoda dan juga mengelupas nah seperti ini nih kalau mengelupas nah ini aku ambilkan contoh jadul ya yang sudah nggak dipakai nah ini akan terkelupas seperti ini terlihat bagian dalamnya bagian dalamnya itu besi ya jadi enamel adalah lapisannya kalau seperti ini pada akhirnya nanti akan berkarat lalu berlubang kalau terjadi pada wajan ya bocor alat masak yang tepat untuk enamel adalah silikon menurut aku ya karena silikon ini selain dia tidak menimbulkan bunyi yang terlalu nyaring nah seperti ini ya beda dengan besi kalau besi kita letakkan nah bunyinya nyaring kan jadi usahakan pakai alat masak itu yang empuk jadi tidak menimbulkan bunyi kayu aja lumayan keras loh nah bisa gunakan seperti ini untuk mengaduk nah intinya gunakan peralatan silikon kalau bisa kalau nggak ada ya nggak papa hati-hati aja ya seperti aku bilang yang besi ini bisa melukai lapisannya jadi jangan diketuk-ketuk atau dibaret-baretkan yang seperti ini ya pokoknya boleh pakai asal hati-hati Oh iya usahakan kalau punya enamel itu jangan sampai jatuh ya karena jatuh itu sama dengan diketuk-ketuk jadi akan menimbulkan goresan yang akhirnya bisa membuatnya karatan berlubang dan sejenisnya karena seri ini sudah mulai langkah di pasaran untuk harganya aku nggak bisa jamin ya semua bakal murah karena biasa seller itu sudah mainkan harga kalau pasarannya sudah langkah nah ini aku sebutkan ya berapa aku dapat untuk masing-masingnya karena aku beli itu di berbagai tempat namanya saja juga berburu nah seperti ini adalah mood booster ya buat aku biasanya kalau orang yang suka masak kalau ada alat masak baru itu biasanya nambah semangat nah apalagi kalau cantik seperti ini biasanya aku nggak suka warna-warna ya dalam alat masak sukanya yang polos-polos putih-putih atau yang natural kali ini saja aku nggak bisa tolak pesonanya ya karena cantik banget ini warnanya nah seperti ini dibilang yang nyesel belinya ya pasti enggak Oke sampai disini ya pamer mainan baruku Nah semoga nanti ada tambahan lagi yang belum aku dapatkan adalah frying pan entah ada apalagi ya aku belum dapat serinya secara lengkap tapi untuk saat ini aku sudah bahagia dengan seri yang ada ini nah biasanya akan ada tulisan ini dibawahnya Oke sampai disini ya pamer mainan baruku semoga ini bisa jadi informasi yang informatif buat teman-teman sampai disini dulu kalau suka videonya jangan lupa like share dan subscribe ya jangan lupa komen juga kalau ada yang mau ditanya Oke sampai ketemu lagi bye Bye